Intro Pemirsa eksploitasi alam dan budaya sebagai ekses negatif industri pariwisata tidak bisa dihindari. Oleh karena itu keberadaan desa adat di Bali diharapkan bisa menjadi benteng dalam menghadapi eksploitasi alam dan budaya menuju pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Tidak bisa dipungkiri selain memberikan manfaat yang besar bagi perekonomian masyarakat Bali keberadaan industri pariwisata selama ini juga memberikan sejumlah dampak negatif seperti kerusakan lingkungan, sampah dan kemacetan lalu lintas. Permasalahan ini tidak hanya dihadapi Bali, namun juga destinasi pariwisata lainnya di dunia. Menurut Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali Putu Astawo, Bali memiliki desa adat yang bisa menjadi benteng bagi adat dan budaya Bali. Selain itu adat istiadat dan budaya Bali yang unik bisa menjadi atraksi dan daya tarik wisata. Eksploitasi budaya Bali selama ini kita tetap memiliki benteng yang namanya desa adat yang mengawasi perlindungan itu sehingga apa yang menjadi atraksi daya tarik dari pariwisata Bali itu sendiri adalah nilai-nilai dari adat istiadat tersebut. Jadi adanya yadnya dari seluruh masyarakat Bali berupa yadnya mengaturkan canangkah atau yadnya-yadnya berupa apa namanya suguhan-suguhan, banten-banten itu kan semuanya itu adalah dalam rangka memelihara, melestarikan budaya kita oleh seluruh lapisan masyarakat yang ada di desa adat kita. Putu Astawa menambahkan keberadaan desa adat saat ini diupayakan semakin diperkuat dengan berbagai pergub dan perda yang dikeluarkan Gubernur Bali, Wayan Koster, perlandaskan visi Nangun Satkerti Loka Bali. Pihaknya yakin langkah-langkah kebijakan yang diluncurkan Gubernur Koster akan mampu menjawab isu-isu tentang lingkungan dan bedaya yang terjadi di Bali sehingga terwujud pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.